Intro Masih Kit ini berusia 25 tahun. Sejak lulus SMA, dia memang sudah nakal dan suka bermabuk-mabukan. Saat itu, Masih Kit dan kawan-kawannya memang sudah menjadi burunan polisi selama ini. Akan tetapi, Masih Kit dan kawannya itu selalu bisa kabur. Di malam itu, mereka semua mabuk berat dan minum banyak sekali. Tiba-tiba saja, pihak kepolisian datang dan menggerbuk mereka semua. Kala itu Masih Kit sudah mengetahui lebih dulu kalau ada polisi. Karena Masih Kit setengah sadar dan mendengar bunyi suara sirene polisi. Sedangkan beberapa yang lain masih tepar. Akhirnya Masih Kit dan satu kawannya berhasil kabur. Kedelapan kawan yang lainnya ditangkap polisi. Memang rombongan Masih Kit ini berjumlah 10 orang. Di usianya yang 25 tahun ini, Masih Kit sudah menikah dan dikaruniai anak perempuan. Masih Kit dan satu temannya ini kabur lewat belakang rumah kosong tersebut sebelum polisi datang. Nah, kebetulan di belakang rumah kosong tersebut langsung ada jalan lorong yang hanya setapak. Sesampainya di rumah, Masih Kit panik dan menggedor-gedor pintu rumahnya. Hingga istrinya yang bernama Mbak Neni itu terbangun dan membukakan pintu untuk Masih Kit. Buka dong, cepat! Teriak Masih Kit. Membuat tetangga terganggu karena Masih Kit teriak-teriak. Mbak Neni pun keluar membukakan pintu dan terperancat saat melihat Masih Kit dalam pengaruh alkohol. Mas, kamu mabuk lagi ya? Tanya Mbak Neni. Berisik! Minggir dulu! Ucap Masih Kit. Masih Kit pun langsung masuk saja tanpa basa-basi. Mbak Neni pun mengekor di belakangnya Masih Kit dan menutup kembali pintunya. Masih Kit masuk ke kamar dan mengambil tas besar yang ada di atas lemari. Mbak Neni yang masuk ke dalam kamar terkejut melihat Masih Kit mengemasi baju-bajunya. Loh, Mas? Kamu kenapa? Kamu mau kemana, Mas? Aku ada salah sama kamu. Tanya Mbak Neni. Aku mau kabur dulu sementara dari sini. Kamu di sini saja, jangan kemana-mana. Nanti juga aku pulang kok, tenang saja. Ucapnya. Eee, eee, memangnya kamu ini kenapa, Mas? Tanya Mbak Neni. Masih Kit mengalah nafas panjang dan menghentikan aktivitasnya mengemasi baju. Jadi, tadi itu aku dicari polisi. Tapi aku berhasil kabur sama si Ali. Sekarang aku mau pindah ke kota dulu. Nunggu semuanya aman, ucap Masih Kit. Setelah semuanya selesai dirapikan di dalam kopernya, Masih Kit pun berpamitan kepada Mbak Neni. Masih Kit pergi malam itu juga. Sekitar pukul 2 dini hari, Masih Kit langsung pergi entah kemana. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Nanti kamu sama Loli jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa, kabari aku. Ucap Masih Kit. Eee, iya Mas. Jangan lupa pulang ya, kata Mbak Neni. Masih Kit pun pergi sendirian dengan menggunakan bis. Dan lumayan masih punya sedikit simpenan untuk bekal. Akhirnya, di pagi hari, Masih Kit sampailah di sebuah kota. Dia mampir terlebih dahulu ke warung untuk sarapan. Saat sedang sarapan di warung, tiba-tiba ada salah satu seorang yang baik dan mau menolong Masih Kit. Masnya, dari mana? Mau kemana ini? Tanyanya. Eee, gak tau ini mas. Saya juga belum tau di daerah sini. Jawab Masih Kit. Eee, kalau gitu, ikut ke kosnya saya aja mas. Kebetulan, saya tinggal sendirian di kos. Katanya. Ah, gak mas. Nanti saya ngerepotin. Ucap Masih Kit. Gak apa-apa mas. Saya malah seneng ada temennya. Katanya. Ya sudah, kalau masnya maksa. Jawabnya. Akhirnya, Masih Kit mau menerima tawaran orang tersebut untuk menginap di kosnya. Namanya Mas Abdul. Dia sebaya dengan Masih Kit. Di kota ini, dia juga merantau. Entah kenapa, Mas Abdul ini gampang sekali mengajak teman yang baru dikenalnya. Dan seakan percaya saja. Padahal belum tau seluk-beluknya orang tersebut. Mas Abdul ini sudah menikah juga. Dan sudah dikaruniai seorang anak. Masih Kit pun saling surhat dengan Mas Abdul di dalam kosnya. Tentang kehidupannya masing-masing. Mereka berdua ini ngobrolnya selalu menyambung. Masih Kit pun bercerita kalau ekonominya terhimpit dan kebutuhan semakin melecit. Sedangkan istrinya selalu marah-marah dan minta dibelikan susu untuk anaknya, apalagi pampers dan lain sebagainya. Mbak Nani juga tidak bekerja. Dia sibuk menjaga anaknya yang masih bayi dan mengurusi rumahnya. Sedangkan Masih Kit memiliki banyak hutang di bank dan di beberapa temannya. Uangnya yang dipinjam dari bank biasanya untuk bermain judi dan berpesta mabuk-mabukan. Sedangkan Masih Kit malas untuk bekerja. Untuk kehidupan sehari-harinya pun, Mbak Nani harus meminjam uang kepada tetangganya. Lalu, Masih Kit pun bertanya kepada temannya itu. Eh, lu ada kenalan gak? Tanya Masih Kit. Kenalan apa nih? Tanya Mas Abdul. Ya, kenalan. Yang tahu di mana letak dukun pesukian. Biar langsung cepat kaya. Kata Masih Kit. Hari berikutnya, Masih Kit diantarkan oleh Mas Abdul. Untuk pergi ke rumah temannya yang tahu tempat pesukian tersebut. Karena kala itu, Mas Abdul pernah ditawari untuk melakukan pesukian tersebut. Akan tetapi, Mas Abdul menolaknya. Sesampainya di rumah temannya itu, rumahnya sangat mewah dan megah. Karena memang, temannya ini yang melakukan pesukian bibit. Assalamualaikum, ucap Mas Abdul. Tiba-tiba, salah satu pembantunya yang membukakan pintu rumahnya. Waalaikumsalam, nyari siapa ya? Katanya. Mas Tononya ada? Tanya Mas Abdul. Ada. Silahkan masuk, Mas. Ucap pembantunya itu. Keduanya pun masuk ke dalam rumahnya, dan dipersilakan duduk di sofa yang empuk dan mewah. Beberapa saat kemudian, akhirnya Mas Tono pun datang mengambil mereka berdua. Eh, Abdul. Apa kabar? Baru kelihatan. Ucap Mas Tono. Iya nih, Mas. Kenalin, Mas. Ini temanku. Jawab Mas Abdul. Nama saya Sikit, Mas. Ucap Mas Sikit. Kemudian Mas Tono bersalaman dan Mas Sikit. Di situ, mereka semua berbincang-bincang, dan mengatakan apa maksud kedatangan mereka. Eh, jadi gini, Mas. Sikit ini mau melakukan pesukihan. Kebetulan kan saya ingat. Kalau dulu Mas yang ajak saya tapi saya menolak. Nah ini dia, katanya mau tahu tempatnya, Mas. Ucap Mas Abdul. Oh, kalau gitu, besok kamu datang saja ke sini. Nanti saya antar ke tempat itu. Tapi ada syaratnya. Kata Mas Tono. Ah, apa syaratnya? Tanya Mas Sikit penasaran. Syaratnya, kalau kamu berhasil, nanti kamu bagi hasil sebagian buat saya. Gimana? Jawab Mas Tono. Iya, Mas. Tidak masalah. Tapi kalau tidak berhasil, bagaimana? Tanya Mas Sikit. Ya, gak usah bagi hasil lah. Jawab Mas Tono. Singkat cerita, keesokan paginya, Mas Sikit pergi ke rumahnya Mas Tono sendirian, sedangkan Mas Abdul sedang bekerja. Mas Sikit menggunakan angkutan umum untuk pergi ke rumahnya Mas Tono. Karena rumahnya lumayan jauh dari kos Abdul. Dulunya Mas Tono ini memang ngekos bersebelahan di kosnya Mas Abdul. Tapi karena sekarang sudah kaya raya, makanya dia sudah bisa membangun rumah sendiri. Beberapa menit kemudian, akhirnya Mas Sikit pun sampai di rumahnya Mas Tono. Ternyata, Mas Tono sudah bersiap-siap dan mereka pun segera berangkat. Ternyata tempat pesukiannya itu cukup jauh dan menempuh waktu yang cukup lama. Mereka saat itu berangkat pukul 9 pagi, sampai di tempat pesukian tersebut sekitar 2 siang. Mas Sikit dan Mas Tono naik mobilnya Mas Tono untuk pergi ke tempat tersebut. Jalanannya yang dilalui cukup berliku-liku. Karena memang letak pesukian itu berada di daerah pelosok dan jarang ada rumah-rumah yang berjejeran. Sesampainya di sana, ternyata sudah banyak orang sekali di dalam. Mereka semua yang datang dari berbagai kota dan maksud kedatangannya semua sama ingin cepat kaya, punya banyak uang, dan gak capek, dan tidak perlu bekerja. Ada juga, katanya dari mereka sudah ada yang berhasil. Saat itu dia memiliki hutang jumlahnya hingga 2 miliar. Karena sudah bingung, harus mencari kemana lagi. Akhirnya dia pun melakukan pesukian uang bibit ini. Ada sekitar 10 orang terlihat dari depan. Mas Sikit dan Mas Tono pun menunggu di teras depan rumahnya. Sambil menunggu giliran, mereka memesan kopi terlebih dahulu. Mereka juga menghisap batang rokoknya sampai habis. Jam demi jam sudah berganti dan sebagian orang pun sudah ada yang meninggalkan tempat itu dan pulang. Sekitar jam 5 sore, Mas Sikit gilirannya dipanggil untuk masuk ke dalam. Mas Sikit pun masuk ditemani Mas Tono. Terlihat, sosok kakek tua yang usianya sudah sekitar 60 tahunan. Kakek itu sangat ramah kepada para pengunjungnya. Beliau biasa dipanggil dengan nama Mbah Garwo. Saat itu mereka saling berjengkerama dan Mbah Garwo mengatakan beberapa cara ritualnya dan juga menanyakan keyakinan Mas Sikit. Kamu sudah siap untuk melakukan pesukian ini? Kamu sudah yakin? Cetap Mbah Garwo. Ehm, yakin Mbah? Saya sangat yakin. Karena kan saya banyak hutang dan ekonominya sulit Mbah. Ucap Mas Sikit. Kalau begitu, nanti hari Kamis kamu datang ke sini lagi karena ritualnya akan dilakukan malam Jumat. Ucap Mbah Garwo. Karena Mas Sikit penasaran dan masih ingin mengetahui lebih dalam, akhirnya dia menanyakan sesuatu kepada Mbah Garwo. Ehm, maaf Mbah sebelumnya. Apakah pesukian ini menggunakan tumbal sebagai syaratnya? Tanya Mas Sikit. Tidak. Pesukian uang bibit ini tidak menggunakan tumbal apapun. Ucap Mbah Garwo. Akhirnya, Mas Sikit dan Mas Tono pulang terlebih dahulu dan beberapa hari kemudian mereka akan datang lagi ke Mbah Garwo. Saat itu dalam pikirannya Mas Sikit sudah kemana-mana. Dia mengayal kalau akan segera ada uang banyak dan bisa berfoya-foya tanpa memikirkan apapun. Hidupnya akan enak. Sesampainya di kawasan Mas Sikit, saat itu sekitar pukul 10 malam. Mas Abdul juga kebetulan belum tidur. Gimana tadi? Apakah sudah? Tanya Mas Abdul. Belum, Mas. Nanti hari Kamis disuruh datang lagi ke sana. Jawab Mas Sikit. Tiba-tiba, terdengar suara getaran ponselnya yang ada di saku jalanannya. Mas Sikit pun mengangkat telponnya. Ternyata, panggilan masuk dari istrinya. Halo, ada apa, Dek? Tanya Mas Sikit. Mas, uang beli susu gak ada. Loli nangis terus, Mas. Ucap Mbak Neni. Kamu pinjam dulu ke tetangga. Nanti aku ganti kok. Jawab Mas Sikit. Sekarang, kamu sudah kerja ya, Mas? Tanya Mbak Neni. Masih nyari kerjaan, Dek. Udah, doain saja. Alasannya Mas Sikit. Mas Sikit pun memutuskan sambungan teleponnya dan segera tidur karena sudah lelah perjalanan jauh. Hari Kamis pun tiba. Mas Sikit seperti biasa datang ke rumahnya Mas Tono untuk minta diantar ke sana. Mas Tono pun sudah siap-siap dan mereka langsung berangkat dengan menggunakan mobil Mas Tono. Perjalanan mereka berangkat pukul 9 pagi dan sampai sana jam 2 siang. Sesampanya di rumahnya Mbak Karwo terlihat ramai sama seperti waktu pertama mereka datang ke sana. Kali ini orangnya sudah berbeda dan mungkin sama masih baru untuk melakukan pesukian ini. Sebagian besar kebanyakan orang yang datang ke rumah Mbak Karwo yang punya masalah yang sama. Seperti biasa Mas Sikit dan Mas Tono menunggu di depan sambil menunggu giliran dipanggil. Akan tetapi karena mereka berdua lapar akhirnya mereka mampir terlebih dahulu ke warung makan. Karena kebetulan selama di perjalanan mereka belum makan siang. Mas Sikit dan Mas Tono pun pergi ke warung seberang jalan dengan berjalan kaki. Mereka tahu kalau masih lama dipanggilnya jadi menongkrong dulu di warung. Lalu Mas Sikit dan Mas Tono pun memasak nasi dengan lauk telur dua porsi. Saat itu Mas Sikit ditraktir oleh Mas Tono. Setelah selesai makan siang mereka berdua kembali lagi ke rumahnya Mbak Karwo. Sekitar pukul 4 sore sudah tinggal beberapa orang saja karena sebagian sudah pulang. Mas Sikit dan Mas Tono pun akhirnya dipanggil untuk masuk. Mereka ikut berjengkrama dengan orang lain yang ada di dalam rumah Mbak Karwo. Sekitar pukul 5 sore Mas Sikit diperintahkan oleh Mbak Karwo untuk membeli tiga lilim dan korek api terlebih dahulu di warung depan. Akhirnya Mas Sikit pun pergi ke warung itu sendirian sedangkan Mas Tono menunggu di dalam. Beberapa saat kemudian akhirnya Mas Sikit kembali dengan membawa tiga lilim dan korek api. Nanti kamu masuk sekitar jam 6 kurang ya ucap Mbak Karwo. Mas Sikit pun hanya mengangguk mendengar ucapan dari Mbak Karwo. Sekitar pukul 6 kurang Mas Sikit pun diantar masuk oleh Mbak Karwo ke sebuah tempat untuk melakukan ritual. Di dalam tempat itu terdapat tempat lilim dan beberapa sesajen seperti kemenyan, kembang tujuh rupa, pisang, kelapa, dan ubi. tempat itu sangat gelap tanpa penerangan lampu apapun dan di temboknya tertutup oleh kain hitam. Kamu nanti nyalakan lilim ini pukul 6 tepat. Nyalakan dan jangan sampai lilim itu habis atau mati. Kalau sekiranya mau habis kamu tambah lagi di atasnya. Pokoknya jangan sampai habis. Uca Mbak Karwo. Eh, iya Mbak. Saya mengerti. Jawab Mas Sikit. Dan jangan sampai kamu tidur atau ketiduran. Itu tidak boleh. Kamu harus fokus. Kalau mau buang air, nggak apa-apa. Buang air nanti lanjut lagi. Ucap Mbak Karwo. Mas Sikit pun hanya bisa mengangguk menjawab pertanyaan dari Mbak Karwo. Kemudian Mbak Karwo memberikan secari kertas isinya mantra kata Mbak Karwo. Bacakan mantra itu dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Paham? Ucam Mbak Karwo. Beberapa saat kemudian Mbak Karwo meninggalkan Mas Sikit sendirian di tempat ritual tersebut. Tepat pukul 6 malam Mas Sikit mulai membacakan mantra ritualnya itu. Mas Sikit sangat kusyuk dengan duduk bersilah dan dengan penerangan lilin. Saat melihat lilinya itu akan habis Mas Sikit pun mengganti lilinya kembali. Tiba-tiba Mas Sikit kebelet pipis. Akhirnya Mas Sikit pun ke toilet terlebih dahulu. Saat setelah buang air Mas Sikit kembali lagi dan membaca ritualnya. Nah sekitar pukul 12 malam tiba-tiba saja Mas Sikit sangat ngantuk dan tanpa sengaja Mas Sikit ketiduran dalam keadaan masih duduk bersilah. Sekitar 20 menit Mas Sikit terperanjat akhirnya dia pun pergi ke toilet untuk membasu mukanya supaya tidak mengantuk lagi. Mas Sikit pun merapalkan kembali materanya. Tak terasa sudah lilin yang ketiga sebentar lagi habis. Namun tiba-tiba saja Mbak Karwo datang di saat lilin itu mau padam. Sudah selesai kamu boleh keluar ucap Mbak Karwo. Iya Mbah jawab Mas Sikit. Mas Sikit pun keluar dari tempat itu dan lalu Mbak Karwo memerintahkan Mas Sikit masuk ke dalam suatu kamar ruangan rahasia. Mas Sikit pun diantar masuk ke dalam oleh Mbak Karwo. Sebelum Mbak Karwo meninggalkan Mas Sikit Mbak Karwo mengatakan sesuatu terlebih dahulu kepada Mas Sikit. Nanti kamu jangan pernah menghadap ke belakang ataupun lari duduk saja diam ucap Mbak Karwo. Lalu Mbak Karwo memberikan secari kertas untuk nanti dirapalkan di kamar itu. Ruangan kamar tersebut sangat luas dan juga kasurnya juga sangat besar sekali tidak wajar dari kasur biasanya. Di dalam kamar tersebut juga terdapat kolam renang yang luas. Mas Sikit duduk bersila menghadap ke arah tembok dan Mbak Karwo menutup rapat pintu dan dikunci. Lalu meninggalkan Mas Sikit sendirian di dalam kamar. Saat itu sebenarnya Mas Sikit takut tubuhnya pun mulai merinding saat Mas Sikit sedang merapalkan mantranya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara tapakan kaki sekitar empat kali. Pek 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 Hentakan kakinya itu sangat keras dan membuat isi kamarnya terasa bergoyang-goyang. Mas Sikit langsung merinding dan kemeteran tubuhnya penuh dengan keringat dingin. Sosok itu adalah sosok genderu raksaksa. Dia menghampiri ke arah belakang pundaknya Mas Sikit seperti ingin menerkam Mas Sikit dengan suaranya yang menggelegar. Mas Sikit benar-benar kemetaran dan hanya bisa diam tak berkutik. Kamu tidak lolos silahkan pergi ucapnya. Kenapa memangnya? Tanya Mas Sikit. Kamu sudah melanggar syariatnya ucap sosok tersebut. Melanggar apa emangnya? Tanya Mas Sikit. Kamu sudah ketiduran walaupun ketiduran sebentar itu tidak bisa lolos. Suaranya sangat besar dan berat. Ternyata sosok genderu itu mengetahui semua yang dilakukan oleh Mas Sikit. Akhirnya Mas Sikit pun keluar dan ternyata sudah ada Mbak Karwo di depan pintu. Gimana katanya? Tanya Mbak Karwo. Gak lolos bah. Katanya saya ketiduran semalam. Jawab Mas Sikit. Ya sudah kamu balik nanti minggu depan datang lagi ke sini ucap Mbak Karwo. Mas Sikit dan Mas Tono pun langsung pulang. Saat itu Mas Sikit benar-benar bingung harus bagaimana caranya supaya tidak tidur atau ngantuk. Mas Sikit pun menanyakan kepada Mas Abdul bagaimana caranya supaya tidak mengantuk. Sesampainya di kosan Mas Sikit pun menanyakan kepada Mas Abdul Mas tapi harganya mahal satu paket itu sekitar 200 ribu. Gimana? Kata Mas Abdul. Kalau setengahnya boleh gak tanya Mas Sikit? Boleh harganya 100 ribu. Jawab Mas Abdul. Akhirnya Mas Sikit titip kepada Mas Abdul untuk dibelikan di temannya. Ternyata selama ini juga Mas Abdul sudah sering menggunakan doping. karena dia sering lembur di kerjaannya jadi itu untuk mengusir hawa ngantuknya. Seminggu kemudian Mas Sikit dan Mas Tono akan berangkat kembali ke rumahnya Mbak Garwo untuk melakukan ritual kedua kalinya. Akan tetapi sebelum berangkat ke rumah Mbak Garwo Mas Sikit sarapan terlebih dahulu dan setelah sarapan Mas Sikit langsung meminum doping tersebut. Sesampainya di rumah Mbak Garwo seperti biasa mereka sampai sekitar pukul 2 siang entah mereka yang sudah datang lebih dulu berangkat jam berapa. Sebelum masuk dan menunggu giliran Mas Sikit dan Mas Tono mampir dulu ke warung untuk makan dan minum kopi. Mas Sikit pun memesan kopi supaya tidak mengantuk. Setelah selesai makan Mas Sikit dan Mas Tono kembali ke rumahnya Mbak Garwo. Seperti biasanya menunggu giliran untuk dipanggil Mas Sikit dan Mas Tono menunggu di depan teras rumahnya. Sekitar jam 5 sore Mas Sikit masuk bersama dengan Mas Tono. Kamu sudah siap? Sudah tidak ngantuk lagi? Tanya Mbak Garwo. Siap Mbak. Jawabnya singkat. Mas Sikit pun langsung mempersiapkan dirinya untuk masuk. Udah beli syaratnya belum? Tanya Mbak Garwo. Oh iya Mbak lupa saya beli dulu Mbak kata Mas Sikit. Ya sudah sana cepat jawabnya. Mas Sikit pun pergi ke warung depan untuk membeli tiga lilin dan korek api. Setelah selesai membeli lilin dan korek api Mas Sikit dipersilahkan masuk ke ruangan ritual. Seperti biasanya ruangan tersebut baunya kemenyan dan kembang-kembangan. Kamu sudah tahu kan baca mantra-nya dan larangannya? Tanya Mbak Garwo. Tahu Mbak jawabnya Ya sudah silahkan dimulai. Seperti biasa tepat pukul 6 malam sampai 6 pagi katanya. Pukul 6 malam Mas Sikit langsung memulai menyalakan lilinya dan merapalkan mantra-nya. Malam itu Mas Sikit terlihat sangat segar. Mas Sikit pun diselah-selah membaca ritualnya dia kebelet buang air kecil. Akhirnya dia pergi ke toilet dan dia benar-benar terlihat segar tidak mengantuk sama sekali. Saat lilinya mau habis Mas Sikit segera menambah lilin kembali. Mas Sikit hanya yakin kalau dia bakalan lolos dan pasti akan segera cepat kaya. Keesokan paginya pukul 6 pagi Mbak Garwo sudah mengambiri Mas Sikit saat lilinya mau padam. Gimana? Ada kendala kali ini? Kata Mbak Garwo. Tidak ada Mbak. tidak mengantuk juga jawabnya Iya kamu kelihatan segar bugar memangnya pakai apa kamu? Tanya Mbak Garwo Cuma banyakin istirahat saja Mbak sama minum kopi jawabnya bohong Baguslah ya sudah ayo ke ruangan itu ucap Mbak Garwo Mas Sikit diantar kembali ke ruangan kamar yang dengan kasur sangat besar itu dan aneh kolam renang di dalamnya Sudah sana masuk seperti biasa ya jangan menengok ke belakang dan jangan pernah lari Sudah hafalkan mantranya kata Mbak Garwo Iya Mbak jawabnya singkat Mbak Garwo pun meninggalkan Mas Sikit sendirian di kamar Mas Sikit langsung duduk bersilah menghadap ke arah tembok beberapa saat kemudian tiba-tiba suara tapakan kaki yang menggetarkan seluruh kamar itu datang Mas Sikit langsung merinding bulu kuduknya berdiri dan tubuhnya kemeteran Pak 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 Tapakan kakinya itu seperti biasa selama empat kali dan tubuhnya mengambiri ke arah pundak belakang Mas Sikit seperti ingin menerkamnya tiba-tiba sosok genderwo tersebut mengatakan langsung kepada Mas Sikit kamu gagal kamu gak lolos ucapnya loh kenapa saya gak lolos kan gak tidur dan melakukannya dengan sepenuh hati jawab Mas Sikit kamu tidak normal kamu sudah memakai doping untuk ritual ini ucapnya betapa terkejutnya Mas Sikit saat mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut ternyata sosok itu lebih tahu semuanya jadi dia tidak bisa dibodoh-bodohi namun beda dengan Mbak Karwo dia malah percaya-percaya saja kepada Mas Sikit padahal Mas Sikit sudah berbohong Mas Sikit pun keluar dari kamar tersebut dengan keadaan lemas karena untuk kedua kalinya ini gagal namun Mas Sikit memohon kepada Mbak Karwo untuk bisa melakukan ritual itu lagi karena keinginan Mas Sikit yang ingin cepat kaya dan tanpa capek Mbak beri saya kesempatan lagi Mbak saya mohon saya ingin hidup berkecukupan kata Mas Sikit ya sudah minggu depan kamu datang ke sini lagi tapi ini terakhir kalinya kamu melakukan ritual ini karena batasnya cuma tiga kali ucap Mbak Karwo iya Mbak baik saya akan datang lagi minggu depan jawab Mas Sikit Mas Sikit dan Mas Tono pun langsung pulang dengan tangan kosong karena untuk yang kedua kalinya Mas Sikit gagal lagi Mas Sikit sudah benar-benar bingung nanti minggu depan harus bayar pakai apa karena uang simpenannya sudah habis tak tersisa akhirnya Mas Sikit memberanikan dirinya untuk meminjam uang kepada Mas Abdul Mas Abdul saya mau pinjam uangnya dulu boleh gak saya udah gak ada pegangan uang lagi soalnya ucap Mas Sikit mau pinjam berapa emang boleh kalau nominalnya sesuai yang saya punya jawab Mas Abdul 500 ribu saja mas kalau boleh ucapnya oh iya boleh kok tenang saja jawabnya Mas Abdul pun meminjamkan uang kepada Mas Sikit saat itu Mas Sikit meminjam uang kepada Mas Abdul 500 ribu seminggu kemudian akhirnya Mas Sikit dan Mas Tono kembali lagi ke rumahnya Mbak Karwo saat itu Mas Sikit benar-benar bingung harus bagaimana caranya supaya tidak ngantuk nanti malam tapi Mas Sikit tetap berusaha dan berdoa supaya bisa lolos untuk ketiga kalinya ini sekitar pukul 2 siang mereka sampai di rumahnya Mbak Karwo dan kali ini rumahnya penuh banyak orang akhirnya seperti biasa Mas Sikit dan Mas Tono pergi ke warung untuk mengisi perut yang sudah keroncongan mereka kali ini memasak nasi goreng dan tak lupa dengan kopinya beberapa saat kemudian akhirnya nasi goreng pesanan mereka datang lalu Mas Sikit dan Mas Tono pun menyantap nasi goreng itu yang masih mengepulkan asap diselah-selah menikmati nasi gorengnya Mas Sikit iseng-iseng bertanya kepada penjual warung tersebut bu supaya tidak ngantuk semalam itu pakai apa ya tanya Mas Sikit oh itu gampang mas caranya mudah sekali kok tidak usah pakai uang gratis nanti dari saya nanti saya buatkan masnya lanjut makan saja ucap bu penjual akhirnya Mas Sikit melanjutkan kembali makannya dan beberapa saat kemudian Mas Sikit menanyakan kembali kepada penjual warung tersebut bu gimana caranya tanyanya iya tunggu mas saya buatkan terlebih dahulu ucapnya Mas Sikit pun melihat caranya ternyata hanya dengan air hangat segelas besar dan dua sendok garam lalu dilarutkan bersama dengan diaduk sampai merata ini mas silahkan diminum dan dihabiskan ya ucapnya air garam saja bu tanya Mas Sikit iya sudah banyak orang yang akan melakukan ritual dibagarmu minum air garam itu dan berhasil jelasnya akhirnya Mas Sikit pun menuruti saja apa yang dikatakan oleh penjual tersebut Mas Sikit langsung menunggunya tanpa tersisa rasanya sangat asin namun Mas Sikit mencoba untuk menghabiskan ternyata selama ini sudah banyak pasien Mbak Karwo yang meminta bantuan kepada bu penjual itu sebelum menuju ke rumahnya Mbak Karwo Mas Sikit membeli bahannya terlebih dahulu sebelum disuruh oleh Mbak Karwo yaitu beli lilin dan korek api di warung tersebut sekitar pukul 5 sore seperti biasa Mas Sikit dan Mas Tono kembali ke rumahnya Mbak Karwo rumahnya sudah terlihat sepi eh kapan nih Mbak saya masuknya tanya Mas Sikit nanti seperti biasanya jam 6 kurang ucapnya sudah jam 6 kurang Mbak Karwo pun memerintahkan kepada Mas Sikit untuk segera masuk ke dalam ruangan sudah waktunya kamu sana masuk bahan-bahannya sudah disiapkan kan tanyanya sudah Mbak ini aman jawab Mas Sikit sudah paham semuanya kan ucap Mbak Karwo Mas Sikit pun menganggukkan kepalanya bertanda paham lalu Mas Sikit pun masuk ke dalam ruangan ritual pertamanya saat itu Mas Sikit merasa pede karena dia sudah meminum air garam yang dipercaya tidak akan ngantuk akhirnya Mas Sikit pun mulai duduk bersilam menghadap ke arah sesajen dan dia juga mulai menyalakan lelinya dengan menggunakan korek api Mas Sikit mulai merapalkan mantra tepat di pukul 6 malam Mas Sikit dengan gusuknya dia merapalkan mantra-nya dan mulutnya bergumat kamit sekitar pukul 9 malam Mas Sikit merasa ingin buang air kecil akhirnya dia menghentikan sejenak mantra-nya dan pergi ke kemar mandi untuk buang air kecil dan juga cuci muka supaya tidak mengantuk setelah selesai buang air kecil dan cuci muka Mas Sikit kembali lagi ke ruangan tersebut dia duduk bersilah kembali dan merapalkan mantra-nya dengan kusyuk saat itu lilin sudah mau habis Mas Sikit dengan sigap menambahkan kembali lilinya yang mau padam tersebut malam itu benar-benar Mas Sikit tidak merasa ngantuk dan benar-benar seger Mas Sikit pun percaya dengan air hangat yang dicambur karma itu memang berhasil setelah lilin itu tinggal sedikit dan sudah mau padam tiba-tiba Mbak Garwo datang ke ruangan tersebut seakan dia itu tahu kalau lilinnya sudah mau padam seperti biasa Mbak Purwo menanyakan kepada Mas Sikit tentang ritualnya malam ini gimana ada kendala atau gangguan tidak ucap Mbak Garwo tidak Mbak tidak ada aman jawabnya tidak ngantuk tanya Mbak Garwo lagi Mas Sikit menjawab dengan menggeleng-gelengkan kepalanya ya sudah kalau gitu kita ke kamar itu lagi ucapnya di saat Mas Sikit sedang melakukan ritual pertamanya untuk ketiga kalinya ini dia selalu merasa kemeteran keringatnya berjucuran dan hawa dingin merasuk ke dalam tubuhnya sehingga Mas Sikit setiap sedang melakukan ritual merasakan merinding pada tubuhnya bahkan di dalam ruangan ritual pertamanya itu setiap jam 12 malam kain hitam yang menempel pada dinding itu selalu saja bergerak-gerak sendiri padahal tidak ada angin yang datang pernah juga Mas Sikit mendengar ada suara benda jatuh dari atas namun Mas Sikit tidak mengiraukan hal itu dia masih tetap fokus duduk bersilah dan merapalkan mantranya karena sebelumnya Mas Sikit sudah diberitahu oleh Mbak Garwo kalau ada sesuatu yang mengganggu atau suara-suara yang berdatangan jangan pernah goyah dan hiraukan harus tetap fokus merapalkan mantranya singkat cerita Mas Sikit diantar lagi oleh Mbak Garwo untuk ke kamar dengan kasur yang berukuran besar tinggi dan ada kolam renangnya sudah siapkan tanya Mbak Garwo sudah Mbak jawab Mas Sikit ya sudah sana masuk seperti biasanya jangan menengok ke arah belakang dan jangan mencoba lari atau berpindah tempat ucapnya iya Mbak saya selalu ingat itu ini kan juga bukan pertama kalinya Mbak jadi saya sudah paham jawab Mas Sikit mantranya jangan salah masih hafal gak tanya Mbak Garwo masih Mbak jawabnya Mas Sikit pun masuk ke dalam kamar itu dan duduk menghadap ke arah tembok seperti biasanya rasanya deg-degan dan merinding Mas Sikit mulai merapalkan mantranya dan tiba-tiba terdengar suara tapakan kaki yang seperti biasanya sebanyak empat kali Mas Sikit mulai kemeternan saat sosok itu datang menghampirinya sosok itu berada tepat di belakang tubuhnya seperti akan menerkam Mas Sikit seketika Mas Sikit pun merinding bulu kuduknya pun berdiri kali ini sudah waktunya kamu lolos ucapnya terima kasih Tuhan jawab Mas Sikit tapi ada syaratnya jawab sosok itu syarat apa syaratnya tanya Mas Sikit nanti juga kamu tahu kalau sudah keluar dari sini karena dia yang akan menjelaskannya ucap sosok itu lagi setelah selesai Mas Sikit sudah disusul oleh Mbak Karwo Mas Sikit pun keluar dari kamar tersebut gimana tanya Mbak Karwo lolos Mbak katanya tapi katanya ada syaratnya Mbak jika saya mau mendapat pesukian uang bibit ini tapi syaratnya belum dikasih tahu Mbak kepada saya ucap Mas Sikit syaratnya kamu harus membeli buah-buahan seperti pisang dari yang berukuran kecil sedang sampai yang besar terus juga dengan kelapa yang muda serta yang tua dan kembang-kembangan tujuh rupa ucap Mbak Karwo tapi kalau kamu juga mau lewat saya juga boleh tapi kamu harus bayar sebanyak 300 ribu ucap Mbak Karwo kalau gitu saya bayar langsung saja ya Mbak pakai uang 300 ribu ucap Mas Sikit iya boleh jawabnya singkat kebetulan saat itu Mas Sikit punya uang si menan yang cukup untuk membayar kepada Mbak Karwo ini Mbah uangnya 300 ribu ucap Mas Sikit dengan memberikan uang 300 ribu kepada Mbak Karwo lalu Mbak Karwo langsung masuk ke dalam dan ternyata dia sudah menyiapkan seluruhnya dari dalam rumahnya sudah ada sesajian kembang-kembangan kelapa dan pisang yang berukuran kecil sampai yang besar sesajian itu diletakkan di dalam ruangan yang saat itu untuk ritual pertamanya Mas Sikit saat itu Mas Sikit dan Mas Tono menunggu dari luar sedangkan Mbak Karwo dia melakukan ritual entah apa dan sekitar satu jam Mbak Karwo tidak kembali juga beberapa saat kemudian Mbak Karwo datang mengambil ke arahnya Mas Sikit dan Mas Tono jadi gini jika kamu mau melanjutkan pesukian ini kamu harus menerima syarat yang dipinta oleh sosok tersebut ucap Mbak Karwo syaratnya apalagi Mbak tanya Mas Sikit syaratnya jika kamu mau mendapatkan pesukian uang bibit ini kamu harus mau jika nanti kamu diberikan koreng yang sangat gatal jelas Mbak Karwo koreng Mbak dimana tanyanya koreng itu akan berbentuk bulat seperti uang koin berada di lehermu dan jangan sampai kamu menutupinya kalau kamu tutupi uang itu tidak bisa bekerja jelas Mbak Karwo mendengar apa yang dikatakan oleh Mbak Karwo membuat Mas Sikit berpikir kembali kalau dia menerimanya dan dia akan diberikan koreng di lehernya pasti itu akan terasa gatal sekali dan tangannya pun rasanya ingin menggaruk-garuk apalagi nanti ketika Mas Sikit berkumpul atau bertemu dengan teman-temannya dia pasti malu dan teman-temannya pasti akan cici melihat koreng yang ada di lehernya Mas Sikit akhirnya Mas Sikit dengan mantap untuk membatalkan pesukian uang bibit ini walaupun tidak meminta tumbal akan tetapi Mas Sikit harus menerima koreng yang gatal ia pasti tidak mau tetapi Mas Sikit meminta untuk semua uang yang sudah diberikan kepada Mbak Karwo untuk segera dikembalikan karena Mas Sikit tidak menghasilkan apa-apa jadi dia meminta untuk uangnya dikembalikan maaf Mbak kalau syaratnya seperti itu saya tidak bisa Mbak saya akan membatalkan saja tapi saya mau uang yang sudah saya berikan kepada Mbak segera dikembalikan Mbak ucap Mas Sikit ya tidak bisa itu sudah menjadi hak saya ucapnya pokoknya saya mau dikembalikan Mbak uang itu simpenan saya satu-satunya ucap Mas Sikit mendengar apa yang dikatakan oleh Mas Sikit itu akhirnya Mbak Karwo pun mengalah dan akan mengembalikan semua uangnya Mas Sikit uangmu ada berapa di saya tanya Mbak Karwo 3 juta Mbak jawab Mas Sikit ya sudah ini saya akan memberikan kamu uang 50 ribu nanti kamu belikan apa saja sampai habis dalam waktu beberapa menit saja sisa uang itu akan hilang ucap Mbak Karwo uang 50 ribu tersebut dimasukkan ke dalam amplo putih lalu diberikan lalu diberikan kepada Mas Sikit loh kok cuma 50 ribu saja Mbak saya kan maunya uang kembali 3 juta ucap Mas Sikit lakukan saja apa yang tadi saya katakan kepadamu memang begitu cara kerjanya uang pipit jelas Mbak Karwo akhirnya Mas Sikit pun meneruti saja apa yang dikatakan oleh Mbak Karwo dia membawa uang 50 ribu tersebut untuk membeli sesuatu di warung kala itu Mas Sikit langsung pergi ke warung dan toko-toko yang jualannya sudah besar Mas Sikit berjalan kaki ke jalanan dari rumahnya Mbak Karwo karena rumahnya Mbak Karwo berada di pelosok dan masih sedikit rumah jadi langkah kaki Mas Sikit harus berjalan lebih jauh beberapa langkah Mas Sikit berjalan akhirnya ada sebuah toko sebako yang buka Mas Sikit pun langsung mengunciki toko tersebut membeli rokok satu batang dia juga membeli kore api untuk membakar batang rokoknya saat itu juga Mas Sikit mengisap rokoknya dan tidak sampai habis rokok itu langsung dibuang Mas Sikit Mas Sikit melanjutkan kebeli perjalanannya untuk mencari warung atau toko beberapa saat kemudian ada warung yang besar akhirnya dia mampir membeli minuman sama rokok disitu Mas Sikit juga langsung meneguk minuman itu serta mengisap rokoknya belum selesai langsung buang batang rokok itu dan minumnya itu tepat berada di warung tersebut sisa uang kembalinya tinggal sedikit Mas Sikit segera untuk mencari warung lagi dan tak terasa isi sakut selananya ada beberapa uang seratus ribuan dengan jumlah yang banyak ada juga uang lima puluh ribuan dan dua puluh ribuan Mas Sikit melihat ada toko yang besar dia langsung membeli rokok lagi di warung tersebut dan dilakukan sama seperti sebelumnya tiba-tiba saja uang bibit itu menghilang entah kemana akhirnya Mas Sikit kembali ke rumahnya Mbak Garwo untuk menghitung jumlah uang yang masuk ke dalam saku celananya ternyata setelah dihitung uang yang ada di saku dan dompetnya itu benar tiga juta pas tidak kurang dan tidak lebih begitulah cara kerja pesukian uang bibit jadi pelaku pesukian itu akan keliling sendiri dengan nantinya diberi tanda terlebih dahulu di bagian tubuhnya supaya ada energi dari ritual dan sosok jin tersebut saat pelaku melakukan aksinya uang bibit itu jika dibuat untuk membeli sesuatu ke warung atau toko uang yang ada di toko tersebut akan hilang dengan sendirinya dan berpindah ke tangan pelaku pesukian tersebut tidak heran kalau para pemilik toko atau warung selalu merasa kehilangan uangnya karena masikit membatalkan pesukian uang bibit ini akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa dan usahanya selama ini sia-sia tapi meskipun begitu masikit menjadi pribadi yang lebih baik lagi ternyata pelaku pesukian uang bibit itu hanya diberi waktu selama tiga bulan saja untuk bisa mendapatkan uang tersebut uangnya pun sesuai dengan seberapa uang yang diminta dan jika uangnya lebih besar masalah yang akan datang pun akan lebih besar misal pelaku pesukian uang bibit ini menginginkan uang satu miliar selama tiga bulan tersebut pelaku itu berusaha berkeliling ke rumah atau toko dari kota mana saja nanti setelah tiga bulan selesai uang satu miliar itu akan terkumpul dan sudah menjadi hak miliknya tapi memang orang yang melakukan pesukian uang bibit ini selalu akan ditimpa masalah yang tiada henti banyak juga sebagian orang yang melakukan pesukian uang bibit ini bercerai dengan istrinya karena selalu saja ada masalah yang datang begitu juga dengan mas tono dia sekarang sudah bercerai dengan mantan istrinya jadi untuk apa berkeliling mengharta akan tetapi harus kehilangan orang-orang yang disayangnya dan untuk apa hidup berkeliling mengharta kalau tidak merasakan kebahagiaan uang yang diberikan bakar wau kepada mas sikit untuk menukar uang asli itu aromanya sangat wangi wanginya bau gembang kembangan tapi para penjual tersebut tidak tahu kalau itu uang gaib setelah itu akhirnya mas sikit dan mas tono pulang ke rumah sebelum pulang ke rumah mas sikit dan mas tono berpamitan terlebih dahulu kepada mbah karwo mbah kami pamit pulang dulu ya makasih ya mbah sudah mau sabar dengan saya ucap mas sikit iya kalian hati-hati ya di jalan jawab mbah karwo mas tono juga tidak marah kepada mas sikit soal dia tidak mendapat bagian dari mas sikit karena mas tono tahu kalau mas sikit tidak sanggup untuk menerima syaratnya mas tono juga sekarang sudah mau bertobat dan akan hidup sederhana mas sikit pun kembali ke kosan mas abdul dan dia menceritakan semuanya kepada mas abdul lalu mas sikit pun menceritakan semuanya kepada mas abdul dan mas abdul pun menawarkan pekerjaan kepada mas sikit di tempat saya kerja ada lawangan kamu kerja saja sama saya nanti ya ucap mas abdul iya saya mau mas jawab mas sikit kalau gitu besok ikut saya ke pabrik jawab mas abdul mas sikit pun sekarang sudah bertobat dia sekarang jadi lebih sering beribadah mas sikit juga sudah mengembalikan uang yang sudah pernah dipinjamnya kepada mas abdul nah singkat cerita mas sikit sekarang sudah bekerja di pabrik tempat kerjanya mas abdul akhirnya mas sikit di hari libur sabtu dan minggu dia pulang ke kampung terlebih dahulu untuk menjemput mbak neni dan anaknya loli mereka akan diboyong ke kota tempatnya mas sikit bekerja mas sikit dan istrinya anaknya sekarang ngekos di samping kosnya mas abdul mas abdul juga sekarang membawa istri serta anaknya jadi mbak neni dan loli ada temannya sedangkan mas tono sekarang sudah hidup sederhana dan dia sudah menikah lagi mas sikit juga sudah berhenti bermabuk-mabukan atau bahkan bermain judi nah seperti itulah ceritanya semoga kita bisa mengambil ikmah dan pembelajarannya bahwa jika ingin sukses dan banyak uang kita harus berusaha dan berdoa serta bekerja karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil selama kita berusaha dan bertawakal jangan pernah berniat untuk mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala karena itu perbuatan musyrik yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu wa ta'ala